Pertemuan Presiden Palestina dengan Erdogan hasilkan komitmen Turki bantu Palestina atas penindasan. Pertemuan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghasilkan komitmen Turki tidak akan tinggal diam atas penindasan yang diterima Palestina. Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Jumat 9 Juli. Pertemuan tertutup tersebut membuat Turki komit untuk membantu Palestina. Melansir dari Anadolu Agensi Minggu 11 Juli, Erdogan mengatakan bahwa tidak akan pernah bisa membangun perdamaian dan stabilitas apabila kebijakan Israel berlanjut. Tidak akan mungkin untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng di kawasan itu selama kebijakan Israel berlanjut, kata Presiden Turki Sabtu 10 Juli. Erdogan juga menyebut Turki tidak akan tinggal diam terhadap penindasan Israel terhadap Palestina. Selama pertemuan tertutup di pavilion Fahdetin di Istanbul, resep Tayyip Erdogan dan timpalanya dari Palestina Mahmoud Abbas membahas perkembangan regional dan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan bilateral. Perdamaian dan stabilitas di kawasan itu tidak akan mungkin terjadi selama pendudukan Israel berlanjut. Erdogan menekankan dengan mengatakan Turki tidak dan tidak akan tinggal diam tentang kekejaman Israel di Palestina. Dia juga menyuarakan kepuasan atas jalannya hubungan bilateral yang positif dengan Palestina. Erdogan dan Abbas mengadakan pertemuan empat mata yang berlangsung selama 1 jam 15 menit. Diikuti oleh pertemuan lain yang juga dihadiri oleh delegasi selama lebih dari 1 jam. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Kavusoglu, Direktur Komunikasi Fahretin Altun, Juru Bicara Presiden Ibrahim Kalin dan Kepala Badan Intelijen Nasional Hakan Fidan hadir dalam pertemuan tersebut. Tiba di Turki, Presiden Palestina Mahmoud Abbas Dijadwalkan tiba di Turki pada hari Jumat 9 Juli untuk memenuhi undangan dari Turki Recep Tayyip Erdogan. Melansir dari Anadolu Agency Jumat 9 Juli, hubungan antara Turki dan Palestina akan dibahas dalam semua aspek selama kunjungan 3 hari. Sebut Departemen Komunikasi Turki dalam sebuah pernyataan. Di antara topik diskusi adalah cara untuk meningkatkan kerjasama bilateral, situasi kemanusiaan di Palestina dan perkembangan terbaru dalam konflik Israel-Palestina. Pertemuan itu juga diharapkan sebagai agenda rekonsiliasi antara berbagai kelompok Palestina serta pemilihan umum di Palestina yang telah lama dinanti. Pemilihan telah ditetapkan untuk musim panas ini, tetapi ditunda pada bulan April karena persilisian dalam pemungutan suara di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Erdogan, Turki tidak diam dengan kekejaman Israel di Palestina. Perdamaian, stabilitas di kawasan tidak mungkin selama pemberudukan Israel, kata Erdogan. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu 10 Juli menegaskan tidak akan mungkin untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Palestina selama kekerasan Israel terus berlanjut. Erdogan menegaskan Turki tidak akan tinggal diam terhadap penindasan Israel terhadap Palestina selama pertemuan tertutup di Pavilion Fadetin di Istanbul. Recep Tayyip Erdogan dan Palestina Mahmud Abbas membahas perkembangan regional dan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan bilateral, kata Direkturat Komunikasi Turki. Erdogan juga menyuarakan kepuasan atas hubungan bilateral yang positif dengan Palestina. Erdogan dan Abbas mengadakan pertemuan empat mata yang berlangsung selama 1 jam 15 menit, disusul pertemuan lainnya yang juga dihadiri oleh delegasi selama lebih dari 1 jam. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Kavuzoglu, Direktur Komunikasi Fahretin Altun, Juru Bicara Presiden Ibrahim Kalin dan Kepala Badan Intelijen Nasional Hakan Fidan hadir dalam pertemuan tersebut. Banyak gereja katolik Kanada ditinggalkan pengikut pasca ditemukan kuburan masal anak-anak sekolah asrama. Penemuan kuburan masal berisi sisa jenasa anak-anak di sekolah-sekolah asrama di Kanada telah menumbuhkan kemarahan pada gereja katolik. Laporan CTV News pada Kamis 8 Juli mengatakan beberapa pengikut telah memilih pergi setelah gereja gagal mengeluarkan permintaan maaf. Para pengikut menyatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal diam atas kekejaman yang dimaafkan oleh para pemimpin agama. Penulis Bernadette Hardeker mengatakan dia berjuang dengan pendirian gereja dalam banyak masalah, termasuk hak-hak pribumi tetapi mencapai titik puncak di mana dia tidak bisa lagi berdiri, sampai akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gereja. Hardeker yang menggambarkan dirinya sebagai mantan katolik, mengungkapkan rasa malu karena mendukung sebuah institusi yang lebih memilih melarikan diri daripada mengambil tanggung jawab. Sikap gereja lebih dari kemunafikan dan kebangkrutan moral, kata Hardeker seperti dikutip dari Anadolu Agency Kamis 8 Juli. Ini adalah dosa yang paling mematikan, katanya. Anda tidak dapat menjadi bagian dari organisasi seperti ini sepanjang hidup Anda, tanpa memedulikan apa yang terjadi, lanjut Hardeker. Kemarahannya beralasan, pada bulan Juni, 751 kuburan tidak bertanda ditemukan di bekas sekolah tempat asrama, Maryville, oleh Covices First Nation di Saskatchewan. Lebih dari 1.100 kuburan tidak bertanda juga telah ditemukan di lokasi 3 bekas sekolah asrama Indian di Kanada. Diperkirakan, sebelum sekolah terakhir ditutup, pada tahun 1996, sedikitnya 4.000 anak meninggal dan dikubur begitu saja tanpa diketahui orang tuanya. Sekitar 150.000 anak pelajar di sekolah tersebut yang bertujuan untuk menanamkan budaya kulit putih pada anak-anak pribunui. Banyak yang dikatakan telah menderita pelecehan fisik, mental, dan seksual. 5 Kekuatan Militer Iran Yang Ditakuti Israel Hingga Amerika Serikat Tahun ini militer Iran menuduki ranking 14 dari 138 negara dengan power index 0,2191 ukuran 0,0000 sebagai angka sempurna. Versi Global Firepower Pencapaian itu dilatar belakangi oleh keandalan personil militer dan kepemilikan alutsista super canggih di darat, laut, dan udara. Saat Amerika Serikat membunuh pesohor Iran, Qasim Soleimani sejumlah pengamat memperingatkan dampak serius atas laku tersebut. Memang, retorika Irani yang menggertak Amerika Serikat soal balas dendam itu tidak benar-benar terjadi. Terima kasih telah menonton!